Intro Malam-malam pergi ke Bekasi, jalannya lewat jalur aman, jangan suka emosi, hormatilah pendapat teman, shalom Saudara yang dikasih Yesus, kita bertemu lagi dalam Youtube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah Kiranya kita bertemu dalam suka cita dan tetap semangat untuk melakukan kehendak Tuhan Baiklah saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Renungan Malam, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020 Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama Tuhan yang baik, yang penuh kasih yang selalu ada bagi kami Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam setiap pemikiran, dalam setiap perasaan dan aktivitas kami Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu, biarlah firman yang Tuhan berikan Menuntun kami untuk lebih mengerti bagaimana Engkau bekerja Roh Kudus membawa kami pada jalan yang tepat Melakukan kehendak-Mu Diberikan arahan untuk menghindari segala sesuatu yang tidak baik Untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan menjalani kehidupan kami Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang ada dalam hidup kami Biarlah kami menikmatinya, mensyukurinya, dan kami semakin dikuatkan Untuk menyampaikan pekabaran kebenaran, kemuliaan, dan kasih-Mu saja Di dalam nama Yesus, Tuhan, Raja dan Penebus kami Dari dosa, kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Sahabat yang dikasih Yesus Judul Renungan Malam kita pada hari ini adalah Yesus dan Roh Kudus yang dijanjikan Dengan janji akan Roh Kudus Yesus memahami kekhawatiran Murid-murid tentang kepergiannya meninggalkan mereka Dan kembali ke surga Adalah lebih berguna bagi kamu Jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7 Kata Yunani untuk penolong adalah Para Kletos Ini merujuk pada orang yang datang bersama Untuk tujuan menolong Salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah Untuk berdampingan dengan semua orang percaya Memberi kuasa Dan membimbing mereka Dalam kegiatan kesaksian mereka Ketika kita bersaksi untuk Yesus Kita tidak sendirian Roh Kudus ada di samping kita Untuk membimbing kita kepada para pencari yang jujur Dia telah mempersiapkan hati mereka Bahkan sebelum kita bertemu mereka Dia menonton kata-kata kita Membawa keyakinan kebenak para pencari kebenaran Dan menguatkan mereka Untuk menanggapi bisikannya Sahabat dalam Yesus Bacalah Yohanes 15 ayat 26 dan 27 Dan Yohanes 16 ayat 8 Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27 Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang Aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku Yohanes 16 ayat 8 Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia Ia akan dosa Kebenaran dan penghakiman Dari kedua ayat di atas Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini Tentang peran roh kudus dalam bersaksi Roh kudus menyaksikan atau bersaksi tentang Yesus Tujuan utamanya adalah Untuk memimpin sebanyak mungkin orang kepada Yesus Misinya adalah untuk memuliakan Yesus Dalam peran ini Dia menyakinkan semua orang percaya Atas tanggung jawab mereka untuk bersaksi Dia membuka mata kita Untuk melihat kemungkinan pada orang-orang di sekitar kita Dan bekerja di belakang layar Untuk menciptakan penerimaan terhadap pekabaran Injil Injil Yohanes menyatakannya dengan jelas Dia akan menginsafkan dunia akan dosa Bertulis dalam Yohanes 16,8 Dengan kata lain Dia bergerak di dalam hati Untuk membawa rasa yang semakin mendalam Akan keterasingan yang berasal dari kebenaran Yang berasal dari Allah Dan kebutuhan akan pertobatan Dia juga menginsafkan dunia akan kebenaran Roh kudus tidak hanya menyatakan dosa Dia mengajar kita dalam kebenaran Dia mengungkapkan keindahan kebenaran Yesus Berbeda dengan kenajisan kita sendiri Peran roh kudus bukan hanya untuk menunjukkan Betapa buruknya kita Tetapi juga untuk mengungkapkan betapa baik Betapa murah hati Betapa berbelas kasihan Dan betapa penuh kasihnya Yesus Dan untuk membentuk kita Menjadi serupa dengan gambarnya Bersaksi sederhananya adalah Bekerja sama dengan roh kudus Untuk memuliakan Yesus Dalam roh kuasa Dalam kuasa roh dan di bawah bimbingannya Kita bersaksi tentang Kristus Yang mengagumkan Yang telah mengubah hidup kita Dalam kerinduan kita untuk bekerja bagi jiwa-jiwa Mengapakah kita harus selalu ingat Bahwa kita tidak dapat menobatkan orang Tetapi hanya roh kudus yang dapat melakukannya Saudara, pertanyaan di atas Bisa kita renungkan dengan mendengarkan pandangan ini Bahwa misi yang terutama adalah pekerjaan Allah Kita bekerja sama dengan dia Dalam bersaksi kepada orang yang terhilang Saat kita menyatukan diri kita Dengan kuasa roh kudus Tanpa kuasa dan tuntunan roh kudus Kesaksian kita tidak berkuasa Mungkin kita dapat meyakinkan seseorang Tentang kebenaran Alkitab tertentu Namun tanpa pekerjaan roh kudus dalam kehidupan mereka Hanya sedikit perubahan yang terjadi Mereka dapat mengubah keyakinan mereka Namun tidak dapat mengubah hati mereka Akan ada penyesuaian secara luar kepada kebenaran Namun tidak akan ada transformasi perubahan Namun tidak akan ada transformasi perubahan kehidupan Menjadi serupa dengan Kristus Yang hanya dapat dikerjakan oleh roh kudus Dalam pelajaran pekan ini Kita akan mempelajari peran roh kudus Dalam bersaksi dan kuasanya untuk mengubah kehidupan kita Pelajaran kita akan menganalisis beberapa contoh Dalam buku kisah para rasul Yang menyatakan pekerjaan roh kudus Yang luar biasa dalam kehidupan mereka yang belum percaya Orang-orang yang belum percaya ini Datang dari berbagai latar belakang budaya Pengalaman hidup juga berbeda Ada yang berpendidikan Dan yang lain tidak berpendidikan Beberapa ada yang sangat kaya Dan ada yang sangat miskin Ada orang Yahudi Dan yang lain non-Yahudi Mereka datang dari berbagai benua Dan melihat kehidupan ini Dengan cara yang berbeda Namun Semuanya dipengaruhi oleh kuasa roh kudus Roh kudus tidak memilih-milih orang Dia dapat mengubah setiap individu yang terbuka kepada pengaruhnya Tujuan utama dari pelajaran pekan ini Adalah untuk menyatakan bahwa jika kita bekerja sama dengan roh kudus Kita akan dapat melihat bahwa Kita akan dapat melihat kuasa rahmatnya Yang dapat melakukan mujizat dalam hidup manusia Biarlah saudara Satu pekan ke depan Kita benar-benar Belajar firman Tuhan Memuliakan Tuhan Dan Semakin dikuatkan bahwa Tuntunan roh kudus Sangat penting Untuk kita menjalani hidup ini Dan membagikan kabar kebenaran Kabar keselamatan Kabar sukacita Bagi setiap umat manusia Mari kita sama-sama berdoa Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Untuk firman yang Tuhan berikan Biarlah firman ini Bapak Menuntun kami Untuk menikmati segala berkatmu Mengagungkan engkau Menyembah dan mengasihimu selalu Dalam kehidupan kami Roh kudus Engkau sudah bekerja dalam segenap kehidupan kami Mulai kami lahir Sampai saat ini Tuntunanmu Arahanmu Bekerja selalu Untuk setiap umat Baik yang mengenal engkau Maupun kami yang sudah mengenal engkau Yang sudah bertobat Dan memberi diri Untuk menjadi anak-anak yang kau kasihi Ya Tuhan Biarlah Segala yang kami lakukan Semakin hari Setiap waktu Adalah hanya karena tuntunanmu saja roh kudus Sehingga kami Melakukan kehendakmu Dengan sepenuh hati Dengan tulus Dan untuk Keagunganmu saja Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus Allah Raja Dan penembus dosa kami Yang menyelamatkan kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Demikian renungan malam kita pada hari ini Biarlah kita dikuatkan Dan memuliakan Tuhan Dalam tuntunan roh kudus Sampai ketemu besok pagi Dalam renungan pagi Beli sate di jalan cempaka Satenya enak Kas Madura Hormatilah Dan berhati mulia Dengan dia Teman kita Sampai jumpa Horas Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!